Intro Tiga unit kapal motor berukuran besar dipersiapkan untuk mengangkut ribuan paket sembako yang dibawa menuju Laut Selat Malaka yang berjarak 1 mil dari Pelabuhan Tanjung Tiram. Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Dalam pelaksanaan berbagi tersebut, Kapolres Batubara dibantu oleh Satuan Pol Air Pos Tanjung Tiram dan Personil Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan Pos Tanjung Tiram. Ratusan pelaku nelayan tradisional silih berganti merapat ke perahu motor yang mengangkut paket sembako untuk menerima bantuan sosial tersebut. Terlihat keceriaan para nelayan ketika Kapolres Batubara AKBP Iman Lubis bersama Pejabat Utama Polres Batubara, KSC Batubara silih berganti memberikan paket sembako yang bersihkan 5 kg beras, mie instan, minyak goreng, dan gula. Tidak hanya para pelayan tradisional saja yang mendapat bantuan, para penarik sampan tambak yang mencari penumpang juga turut mendapat bagian paket sembako tersebut dan sekaligus memberikan masker kepada nelayan. Usai berbagi sembako di Laut Selat Melaka, Kapolres Batubara bersama Ibu Bayangkara juga memberikan bantuan sembako kepada puluhan pedagang makanan yang sering mangkal di Pelabuhan Tanjung Tiram. Menurut salah seorang pedagang, Faisal, sangat bersyukur atas pemberian sembako dari Kapolres Batubara. Selama ini dirinya hanya mendengar sosok kedermawanan beliau melalui media masa. Namun hari itu, Kapolres Batubara langsung memberikan bantuan kepada pedagang. Alhamdulillah wang, memang terbaik wang, Kapolres Batubara wang. Membantu rakyat di dalam saat-saat kesusahan seperti ini ya kan. So, Kapolres ikut peduli dengan rakyat Batubara, dengan bantuan-bantuan yang diberikan. Kapolres Batubara AKBP Iwan Rebis mengatakan, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76 dan hari jadi KSJ yang kedua, Polres Batubara bersama dengan pengurus KSJ Pusat dan Batubara juga bayangkari Polres Batubara melakukan bakti sosial, menyerahkan seribu lebih paket sembako kepada nelayan, berharap agar dalam suasana pandemi COVID-19, para nelayan dapat sedikit terbantu. Di masa pandemi ini, banyak ekonomi warga yang sulit, apalagi para nelayan banyak yang tidak bisa keluar, karena belakangan ini cuaca sedikit ekstrim. Kapolres Batubara sudah berulang kali memberikan bantuan sembako di laut bersama nelayan. Di hari kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia, volume bantuan diperbanyak agar masyarakat yang pada umumnya nelayan tradisional dapat merayakan 17-an Agustus dengan sukacita. Bagi para nelayan tradisional dan nelayan kecil modern, bagi para nelayan tradisional dan nelayan kecil modern, sosok kedermawanan Kapolres Batubara sudah tidak asing bagi mereka, karena Kapolres Batubara sering hadir di tengah-tengah warga di saat mendapat kesusahan. Di tanggal 17 Agustus 2021, kami, Polres Batubara dan Jajaran bersama dengan KSJ Pusat, melakukan pergiatan bakti sosial di laut, yang mana kebetulan pada tanggal 16 Agustus, KSJ ini pas genap berusia 2 tahun pas. Sehingga di tanggal 17 Agustus ini, kami lakukan pergiatan sosial ini, yang mana kami berikan sembahku-sembahku kepada nelayan-nelayan kita di pusatnya di Tanju Tirang ini. Ini yang terdampak COVID-19, yang berjumlah paket sembahku seribu lebih. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan. Terima kasih telah menonton!